Selamat datang di AEROTOMOTIF Dalam video kali ini kita akan membahas 2 buah mobil yang sama Ini 2 buah mobil yang sama, ini adalah Toyota Avanza Tipe E dan Tipe G Toyota Avanza sudah tidak Diragukan lagi kelakuannya ya Di Indonesia, karena mobil ini sering disebut Dengan mobil sejuta umat Dengan populasi yang saat ini ter Banyak di Indonesia Ini merupakan Toyota Avanza generasi ketiga Dimana generasi pertama dulu Dikeluarkan pada tahun 2003 Di Indonesia, kemudian Di tahun 2022 Toyota Avanza sudah Menginjak ke generasi ketiga Tidak hanya berubah Dari segi fisik, tapi Penggerak roda pada mobil Avanza yang dulunya Penggerak roda belakang sekarang menjadi Penggerak roda depan dan Perubah transmisinya yang sebelumnya hanya otomatik Konvensional sekarang sudah menjadi CVT, sangat besar sekali perubahan yang dilakukan oleh Toyota Dan Dehatsu untuk Toyota Avanza dan Dehatsu Cini Ya, ini merupakan Toyota Avanza Produk kolaborasi antara Dehatsu dan Toyota Dehatsu Cini ya, kemudian Toyota Avanza Kita belum bikin review Perbandingan oleh Toyota Avanza dan Dehatsu Cini ya, kembali Ini merupakan mobil yang sama Toyota Avanza Namun Beda Menariknya Di Toyota Avanza generasi ketiga ini Veloz sudah tidak dimasukkan ke kelas Avanza lagi Karena Veloz sudah masuk ke Segmen yang lebih tinggi Selain dari itu Toyota Avanza ini saat ini hanya memiliki dua trim Yaitu Tipe G Dan paling rendah itu Tipe E Dimana tipe E ini Itu adalah Tipe paling sederhananya Daripada Tipe G Ya, dari dulu memang seperti itu Kemudian Tipe E Itu hanya ada di transmisi manual saja Sedangkan tipe G Itu ada Dengan transmisi manual 5 percepatan Dan CVT Selain itu juga Toyota Avanza tipe E ini Dia masih mengunjung Mesin dengan kapasitas 1300 cc Namun untuk yang tipe G Sudah menggunakan mesin dengan kapasitas 1500 cc Sepertinya Perbedaannya cukup Banyak Antara tipe E dan tipe X Dengan harganya yang selisih sekitar 20 jutaan Worth it Gaya kira-kira Oke, secara desain memang Ya, gak beda ya Karena ini satu mobil sebenarnya Hanya Berbeda untuk trimnya saja Dan aksesoris-aksesorisnya saja Dari tampak depan Sangat terlihat perbedaannya Perbedaannya hanya ada di Kiri-liri ini tidak menggunakan chrome Tapi ini menggunakan Kemudian ada Fog lamp dan tidak ada fog lamp That's it Ya, untuk tampilan depan Mungkin hanya itu saja Perbedaan diantara Kedua mobil ini Ya, memang dari zaman Generasi pertama sampai dengan generasi sekarang Perbedaannya Untuk tipe E dan tipe G itu Hanya di Krum-kruman dan di Fog lamp saja Oh iya, sebelum kita lanjut ke Part lain Kita coba lihat kuncinya Ini adalah kunci Untuk Toyota Avanza tipe E Hampir sama seperti generasi sebelumnya Dia berbeda seperti ini Namun untuk yang tipe G Dia sudah Heeless Jadi Sudah sangat modern Dan kalau yang tipe E itu Dia masih Seperti yang dulu Masih bahas Kalo ini sudah pakai Desktop Seperti yang gue sampein tadi Mobil ini memiliki mesin yang berbeda Kita coba buka Ya Ya, sebetulnya Kalo dilihat dari Seperti ini sih Gak begitu jauh ya Hanya berbeda 1500 cc Dan 1300 cc Nah, dari keduanya ini Mobil ini Untuk tipe E Mesinnya 1300 cc Dengan kode-kode mesin 1NL VE 4 cilinder segaris Yang menghasilkan tenaga 98 PS Dan torsi 121 Nm Kemudian yang tipe G ini Menggunakan mesin 1500 cc 2NL VE 4 cilinder segaris Yang menghasilkan tenaga 106 PS Dan torsi 137 Nm Dan kedua Mesin ini menyalurkan tenaganya Kedua roda depan Tidak lagi ke Dua roda belakang Seperti generasi sebelumnya Berubah menjadi penggerak Pada depan Tapi Anda tidak perlu khawatir Kalo Anda masih berminat Untuk Membeli Avanza Dengan Penggerak roda belakang Masih Dikuarkan Tapi Dia berjenis Transluver Bentuknya masih Seperti generasi sebelumnya Dan Dia masih Menggerak belakang Untuk kedua mobil ini Walaupun mereka berbeda Terima Tapi mereka memiliki Sistem keamanan yang Sama Kedua mobil ini sudah dilengkapi Dengan Vehicle Stability Control Kemudian sudah dilengkapi juga Dengan Kill Assist Start Dan Tidak lupa Mobil ini juga dilengkapi Dengan ABS EBD Dan Brake Assist Jadi Walaupun berbeda Harga Sekitar 20 jutaan Tapi mereka memiliki Sistem keamanan yang Sama Ya Kalo dari samping Ya Gak akan beda jauh lah ya Karena mobil yang sama Paling Yang paling terlihat itu Adalah Velgnya Mobil E Itu Velgnya Ringnya 15 inci Dengan profil band 185 per 65 Ring 15 Nah Ring 16 Nah Dari sisi Ukuran Udah beda Dan Tipenya pun beda Yang ini Singleton Dengan warna silver Kemudian Yang ini Two-tone Jadi Terlihat lebih Elegan Tipe G Kemudian Selain itu Kalo yang Tipe G ini Di Handle pintu depan Itu dia ada Garis 2 gitu ya Dia itu kayak Buat buka kilos Jadi kalo kita Nggak perlu Pake kunci lagi Kita tinggal Tempel tangan Disitu Kita bisa langsung Masuk Selama Kita bawa Kuncinya Kemudian Kalo di Tipe G Kalo di Tipe E Itu Nggak ada Dia polos Nah Selain itu Untuk perbedaannya Itu ada Di sisi Spion Walaupun Spionnya Sama Betul Tapi kalo yang Tipe G Dia ada Lampusen Dia Spionnya Sini Tapi kalo yang Lampus Tipe E Dia Polos Nah Kalo dari Belakang Mobil Toyota Avanza Ini Kalau diliat Lihat sih Nggak ada Perbedaan Yang Signifikan Sampilan Belakangnya Hanya Perbedaan Kalo yang Avanza tipe G Disini Itu Dia ada Ukuran Silindernya 1,5G Cuman Kalo di Tipe E Ini Dia hanya Tulisan E Saja Tidak ada 1,1 Nah Kalo kita Lihat bagasinya Ya Kedua 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 mobil ini Sudah Pasti Punya Bagasi Yang sama Antara tipe G Dan tipe E Itu tidak ada Perbedaan Dia ya Tempat penyimpanan Di bawah sini Ada Kemudian Ini sebelah Kanan Sini ada Tempat penyimpanannya Ini sama Kemudian Kalo Bangkunya Ditutup Bangkunya Ditutup Itu Ya Bisa Hampir Hampir Rata Lantai Mobil ini Sama Kedua Mobilnya Sama Gak ada Perbedaan Untuk Bagasi Gue duduk Di Bangku Paling Belakang Toyota Avanza Ini Dan Ya Seperti Kalian Tau lah Dari Jaman Ke Jaman Yang duduk Belakang Sini Rasanya Gak Enak Banget Tapi Oke Karena Kanan Kiri Sini Ada Cutholder Dua Biji Dan Ada Power outlet 12V Disini Jadi Tidak Menutup Kemungkinan Kita Bisa Ngecas Sampai Rho Ketiga Jadi Nyaman Buat Anak Anak Main Game Untuk Perbedaannya Kalo Di Tipe E Itu Dia Tidak Ada Power outlet Jadi Agak Kesiksa Juga Kalo Yang Buat Tipe E Tapi Overall Posisi Duduk Dan Segala Macem Masih Sama Ini Udah Duduk Di Row Kedua Toyota Avanza Dan Posisi Duduk Sebenernya Lega Kalo Misalnya Kursi Ini Tadi Dimajuin Itu Sebenernya Duduk Belakang Itu Gak Terlalu Sempit Karena Ini Kursinya Bisa Dimaju Mundurin Jadi Kita Bisa Numpang Belakang Itu Space Kaki Yang Lumayan Cukup Nah Ini Sudah Gue Majuin Setengah Sudah Sudah Sedikit Gue Majuin Dan Leg Lovenya Lega Kemudian Head Lovenya Juga So Lumayan Dan Kita Disini Dapat Double Blower Seperti Biasa Tapi Gue Agak Unik Pengaturan Double Blower Puteran Gini Jadi Cukup Unik Juga Kemudian Door Trim Dia Menggunakan Bahan Keras Kemudian Seperti Biasa Tipe Dia Pasti Akan Pakai Handle Chrome Kemudian Disini Ada Hiasan Silver Kemudian Semua Bahan Bahan Ini Merupakan Bahan Bahan Keras Selain Di Belakang Tadi Yang Ada Power Outlet Kalau Di Tengah Sini Dia Dapat USB Slot 2 Biji Di Bawah Sini Sangat Memuliakan Penumpangnya Karena Sekarang Teknologi Sudah Memaju Secara Pesat Jadi Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Gadget Di Utamakan Di Kendaraan Sekarang Ini Kita Duduk Di Bangku Row Kedua Toyota Avanza Tipe E Dan Perbedaannya Dengan Tipe G Itu Adalah Ornamen Bangkunya Ini Beda Kalau Tipe E Ini Kotak Kotak Merah Gitu Cuman Kalau Misalnya Yang Tipe G Garis Panjang Panjang Berbedanya Disitu Warnanya Sapa Hitam Kemudian Yang Berbeda Lagi Di Row Kedua Ini Tidak Adanya USB Slot Disini Jadi Penumpang Di Tipe E Ini Tidak Mendapatkan Asupan Listrik Sama Sekali Di Row Kedua Ataupun Ketiga Yang Dapat Cuman Di Rue Depan Selain Itu Perbedaannya Ornamen Ornamen Disini Yang Beda Juga Kalau Di Tipe G Ada Silver Silver Polos Hitam Dan Kelihatan Plastik Murahan Kalau Menurut Gue Karena Gak Ada Variasi Variasinya Sapa Sekali Kemudian Offroll Semuanya Sama Pengaturan AC Sama Segala Macemnya Masih Sama Perbedaannya Itu Sekarang Kita Tindak Kedepan Nah Kalau Kita Duduk Di Depan Sini Posisinya Tirnya Menurut Gue Ini Kayaknya Stirnya Ketinggian Apa Ini Ternyata Bangkunya Itu Sekarang Sudah Lengkap Karena Dilengkapi Dengan High Adjuster Recraning Dan Maju Mundur Tapi Masih Manok Semua Kemudian Bentuk Dashboardnya Sangat Berubah Dari Generasi Sebelumnya Dan Saat Ini Sudah Model Banget Head Unit Floating Begini Kemudian Ini Sudah Digital Mengingat Generasi Sebelumnya Sudah Digital Jadi Ini Pasti Digital Kemudian Disini Ada Notifikasi Seat Untuk Dua Penumpang Pengemudi Dan Penumpang Depan Kemudian Tiga Penumpang Tengah Kemudian Ada Start Stop Engine Karena Ini Tadi Kiles Mobilnya Kemudian Ada USB Slot Di Bawah Sini Buat Ngecas Handphone Dan Selain Ada USB Slot Disini Disini Ada USB Slot Di Head Unit Ini Untuk Menyambungkan Gadget Kita Ke Head Unit Kendaraan Ini Kemudian Disini Ada Tempat Penyimpanan Handphone Yang Sedang Kita Charge Dengan Kabel Yang Kita Colok Kesini Persneling Manual Kebetulan Mobil ini Manual Dan Masih Menggunakan Handbrake Otot Kemudian Disini Ada Power Outlet Juga 12 Volt Yang Cukup Menarik Dan Ada Armrest Yang Ini Juga Berfungsi Untuk Console Box Dan Kalau Dibuka Itu Dia Ada Tempat Penyimpanan Yang Kecil Kita Beralih Ke Bahan Dashboard Bahan Daskboard Menggunakan Bahan Dashboard Keras Dan Mobil ini Sudah Dilengkapi Dengan Dua Airbag Di depan Di Sisi Belah Kiri Dan Di Pengemudi Kemudian Sekarang Itu Model Banget Itu Ada Tempat Penyimpanan Penyimpanan Terbuka Di Dashboard Begini Dan Setelah Toyota Race Mobil Avanza Pun Menjadi Mobil Yang Ada Cup Holdernya Di Depan AC Yang Membuat Minuman Kita Tetap Dingin Ya Ini Sangat Inovatif Karena Sangat Berguna Sekali Buat Pada Saat Perjalanan Jauh Kemudian Selain Di Sebelah Kiri Sebelah Kanan Ada Cuman Sayangnya Yang Sebelah Kiri Itu Bisa Dibuka Tutup Yang Sebelah Kanan Ini Fix Gak Bisa Dibuka Tutup Nah Untuk Yang Tipe G Ini Fitur Fitur Yang Kita Dapat Cukup Banyak Perbedaannya Detailnya Kita Akan Bahas Di Sana Bagaimana Perbedaannya Tapi Overall Kita Yang Dapat Disini Lumayan Banyak Yang Jelas Di Tipe G Ini Kita Sudah Dapat Mainan Jempol Switch Buat Ngatur Audio Kemudian Untuk Ngatur MID Yang Ada Di Speedometernya Juga Nah Secara Speedometernya Juga Berbeda Kalau Yang Ini Tipe G Itu Buletnya Di Kanan Kiri Kemudian Tengahnya LCD 4,5 Dan Pada Saat Kita Mengoperasikan Mobil Ini Sangat Lengkap Sekali Untuk Mobil Ini Door Trim Sebelah Kanan Sini Sama Bahan Plastik Keras Kemudian Ini Ada Ornamen Merah Tua Pokoknya Coklat Coklat Handle Seperti Biasa Chrome Dan Mobil Ini Sudah Dilengkapi Dengan Sipion Automatis Retract Electric Mirror Sudah Pasti Kemudian Banyak Ornamen Ornamen Silver Yang Ada Di Mobil Ini Di List AC Kanan Kiri Tengah Terus Ini Kemudian Di Stir Kemudian Ya Ini Kalau Tipe G Ujungnya Warna Chrome Power Reno 4 titik Yang Otomatis Hanya Di Pengemudi Kanan Saja Kemudian Cuff Holder Ada Dua Biji Dan Tempat Penyimpanan Overall Tempat Penyimpanannya Lumayan Di Tempat Narrow Hand Sanitizer Kemudian Ini Tempat Penyimpanan Lumayan Besar Ini Sudah Ada High Dim Namun Masih Manual Masih Alogen Dan Yang ada Kaca Cuman Di Penumpang Saja Kalau Di Pengemudi Ada Kacanya Kalau Buat Kaca Bisa Ngekonsentrasi Oke Tidak Lupa Di Pojok Kanan Pilar As Ini Dia Ada Twitter Nah Kalau Mobil Ini Setirnya Sudah Tilt Telescopic Untuk Setirnya Ini Sangat Memudahkan Sekali Untuk Mengatur Posisi Berkendara Yang Ergonomis Belah Kanan Sini Dia Ada Pengaktif Stability Control Ya Lumayan Juga Fitur Fiturnya Lumayan Lengkap Masuk Ke Toyota Alphansa Tipe E Ini Perbedaannya Benar Benar Signifikan Dengan Tipe G Benar Benar Kelihatan Loh Masuk Tipe G Masuk Tipe E Benar Kelihatan Yang Pertama Dari Sisi Start Stop Engine Hilang Disini Tinggal Buletan Gini Doang Walaupun Disini Ada Slot USB Yang Sama Kayak Di Tipe G Juga Ada Notifikasi Passenger Seat Bell Depan Dan Belakang Ada AC Masih Sama Bentukannya Tapi Head Unitnya Walaupun Sama Bentuknya Floating Untuk Tipe E Ini Dia Pakai Unit Dengan Ukuran 7 Inch Sedangkan Yang Tipe E Itu Dia Sudah Pakai 9 Inch Walaupun Fungsinya Sama Sih Dan Konektivitasnya Juga Sama Tidak Ada Bedanya Sama Sama Sali Hanya Berbeda Modelnya Saja Overall Secara Itu Fasilitas Yang Didapat Antara Disini Dan Disana Fasilitas Kalau Mobil Ini Belum Autor Tetraik Tapi Dia Udah Electric Mirror Kemudian Berbeda Sekali Yang Kanan Kiri Bulet Tengah LCD Kalau Yang Beren Aja Kici Kici AC Gak Ada Panel Panel Silver Kemudian Cup Holder Semua Sama Semua Overall Sama Sun Fischer Juga Kok Kalau Sun Fischer Ini Gak Ada Kacanya Sama Sekali Kenapa Penumpang Dapat Kaca Kalau Disini Gak Ada Kacanya Sama Sekali Ini Masih Sama Halogen Kemudian Stil Tilt Tapi Belum Tapi Dia Cuma Sama Jum Tidak Ada High Adjuster Jadi Cukup Lumayan Juga Ya Perbedaannya Sangat Signifikan Kalau Menurut Kami Yes Overall Dengan Selisih 22 Jutaan Kedua Mobil Ini Memiliki Perbedaan Yang Cukup Signifikan Tidak Hanya Dari Eksterior Tapi Juga Interior Kemudian Dapur Pacunya Pun Memiliki Perbedaan Yang Cukup Signifikan Bagi Anda Yang Ingin Membeli Mobil Tanpa Memikirkan Fitur Fitur Dan Ingin Berhemat Anda Bisa Mengembeli Toyota Avanza Tipe E Ini Tapi Kalau Anda Memikirkan Fitur Fitur Yang Lengkap Kemudian Ingin Mobil Yang Tampak Lebih Elegan Maka Anda Harus Membeli Tipe G Ini Sementara Itu Dulu Video Kami Gue Ingat Lagi Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Share Semua Video Salam Subscribe ,